Daripada begitu, daripada buang-buang duit, untuk pemilu lebih baik ditunda aja saya bilang gitu. Sahabat semuanya, ini masih tahun 2022, tapi penundaan pemilu 2024 sudah sangat gencar sekali digaungkan. Apalagi, ini ada video dari yang katanya Habib Kribo. Sampai kata dia, andaikan 30 persen aja bisa dialokasikan itu dana Pilpres ke NTT untuk memperdayakan wilayahnya. Yang mungkin sekarang belum maju, bisa maju dan bisa mandiri. Itu datang dari seorang Victor. Padahal dia dari Nasdem. Dia berani berbicara sesuatu hal sekalipun bukan dia menantang partainya. Tapi dia coba ingin menyampaikan pandangannya dia. Kalau emang benar, kenapa harus tidak diterima? Pesta demokrasi yang tidak ada untungnya. Nasinya tetap saja mengandung unsur mengadu domba. Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda satu atau dua tahun. Saya sebagai akutat DPR kalau ada usulan itu, pemilunya ditunda kan otomatis DPRnya diperpanjang lagi. Kami memutuskan setuju. Saya menolak pertanjangan secara konstitusi sudah jelas. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi jangan sampai diseret-seret. Tadinya saya kira mereka ini sedang bercanda gitu. Tadinya saya kira mereka itu sedang bercanda gitu. Kalau kita pakai yang namanya pemilu coblos-coblosan ini, ini palsu semua ini. Ini kita sudah bisa ngafal, sudah dikuasai satu kelompok ini, ini nanti. Nanti hasilnya sudah ditentukan, di atas sudah. Daripada begitu, daripada buang-buang duit untuk pemilu lebih baik ditunda aja. Apalagi kita melihat Pak Jokowi ini kan sudah dua tahun karena situasi COVID-19 beliau belum menampakkan hasilnya. Yang sekarang aja dua tahun diliwati, ya kenapa nggak ditambah aja dua tahun lagi untuk nebus yang COVID-19 kemarin. Kenapa nggak ditambahin lagi dua tahun? Jangan lapa arusnya. Baru-baru kemarin, hashtag ketua MPR masuk trending di pencarian Twitter pada hari Jumat 9 Desember 2022. Dan sekarang kayaknya didukung lagi sama Ketua MPR Republik Indonesia. Ketua MPR Bamsud bertanya, Apakah rakyat masih ingin dipimpin Jokowi dukung tiga periode? Rakyat menjawab, Kaga, Pak. Dua periode saja sudah cukup memporak-porandakan kehidupan bernegara dan menghancurkan ekonomi rakyat banyak. Rakyat ingin perubahan dan perubahan itu hanya mungkin terjadi bila berganti rezim. Harusnya ketua MPR itu bilang bagaimanapun puas atau tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi, tidak boleh diperpanjang karena konstitusi kita mengatur hanya dua periode maksimal. Dan harusnya Pak Jokowi juga merespon dengan betul itu kita harus hormati dan pegang konstitusi yang kita miliki. Yang akan melanggar konstitusi tidak usah dikampanyekan Pak. Waktunya selesai? Ya selesai. Tidak usah nambah tiga periode atau nambah masa jabatan. Mungkin kayak kuota internet saja kali ya? Ada perpanjangan masa aktif? Sebenarnya masih banyak sekali persoalan-persoalan bangsa ini yang lebih penting untuk dibahas dan diselesaikan. Dan apabila pemilu tahun 2024 jadi ditunda, maka hal tersebut melanggar pasal 7 jumto pasal 22e ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apabila penundaan pemilu tahun 2024 itu jadi dilaksanakan, maka hal tersebut adalah perbuatan inkonstitusional. Dan bisa berakibat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan sistem demokrasi Indonesia itu akan hilang. Tidak bisa menjaga mempercayakan. Dan mungkin ini adalah tiga skenario atau tiga agenda kelompok oligarki. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak ini. Kekuasaan hari ini, tiga skenario yang mereka ciptakan. Plan skenario A-nya tiga periode. Plan B-nya penundaan pemilu. Plan C-nya mendukung calon boneka yang bisa mereka setir kalau terjadi pemilu di 2024 nanti. Saya enggak tahu calon boneka yang jelas sudah ada deklarasi-deklarasi boneka itu. Nah, tiga agenda kelompok oligarki kapital ini, inilah yang dominan sekarang mencoba dipaksakan, didiktakan. Tiga agenda ini. Ini nyata. Dan jika benar, ngeri juga ya sahabat semuanya. Enggak kebayang deh. Mari sahabat semuanya, kita ingat bahwa kepentingan elit politik manapun dan siapapun tidak boleh sampai mengorbankan demokrasi dan hak konstitusional dari rakyat. Karena rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi di negara ini. Bukan elit politik dan segala kepentingannya. Bukan begitu sahabat semuanya. Salam Kedaulatan Rakyat. Alhamdulillahirrohabilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saifu Jaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonesikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas, hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini. Karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami. Doakan juga kami untuk mampu istiqomah. Untuk mampu terus menyuarakan dan mengemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami. Dengan membantu Operasional Channel ini. Sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini. Terima kasih telah menonton!